Ya, dalam waktu 2-3 tahun ini. 2-3 tahun? Oh bukan sepanjang tahun ini ya? Sepanjang tahun ini spesifiknya targetnya berapa? Ya, kalau sepanjang tahun ini kita fokus di 1T, realisasinya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun kita mendapatkan proyek itu sekarang, realisasinya itu butuh waktu. Dan kita mencetak revenue itu benar-benar tergantung dari realisasi di lapangan. Istilahnya pada saat kita sudah jalankan, kan kita melakukan namanya serah terima, invoicing, berita acara, dan sebagainya. Itu yang kita anggap sebagai revenue dari Meta Epsi sendiri. Jadi begitu kita mendapatkan proyek itu, kita 2-3 tahun ini kita harus realisasikan ya. Oke, nantinya itu akan berkontribusi berapa terhadap pendapatan Meta Epsi sendiri Bu? Dengan realisasi 2-3T berarti 2-3 tahun, sepanjang tahun ini 1T begitu ya? Ini nanti akan berkontribusi berapa pendapatan yang terhadap raihan kontrak ini? Oke, kalau sudah terrealisasi itu berarti 100% dari kontribusi. Jadi tahun ini kita memang fokus untuk kombinasi antara PLN, Pertamina, terus juga solar panel, juga konstruksi swasta. Jadi kurang lebih 1T yang kita proyeksikan 1 tahun ini, itu fokus di beberapa proyek yang tadi saya sampaikan realisasinya. Realisasi serah terimanya. Nah, untuk yang tahun ke-2 dan ke-3 itu merupakan tahapan berikutnya dari proyek yang kita dapatkan tahun ini. Oke, target pendapatannya berapa Bu sepanjang 2019 dan target labanya? Ya, kurang lebih 1T kalau target labanya kurang lebih persentajenya seperti tahun lalu ya. Kita mengharapkan sih antara 5-7% karena ini kan ada hubungannya juga dengan selisih kurs dan inflasi dan sebagainya. Oke, cukup menarik melihat ya. Kalau dilihat kan ini juga baru saja listing di Bursa Efek Indonesia dan ini dikatakan bukan hanya untuk proyek PLN, tetapi ada nggak sih perencanaan untuk fundraising kembali begitu di Bursa Efek Indonesia? Saat ini kita nggak melihat itu diperlukan, ya saat ini. Tapi andai kata nanti ada proyek-proyek yang jauh lebih besar yang kita merasa bahwa equity kita tidak mencukupi, itu akan kita lakukan. Tapi saat ini dengan proyek semua yang sudah confirm dan masuk, itu kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan karena seperti yang tadi saya sampaikan, IPO ini memang kelihatannya kita hanya meluncurkan 200 miliar ya untuk dana yang masuk. Tapi dari dana yang masuk ini sifatnya adalah bersifat equity bridging. Karena tiap proyek yang masuk sebenarnya pendananya akan mendapatkan dari perbankan atau dari financial institution yang lain. Jadi karena itu kan sifatnya sudah pasti dan secure. Nah untuk proyek-proyek yang jauh lebih besar daripada apa yang saya sampaikan, pada saat tahap konfirmasi baru kita akan detailin butuh financialnya seperti apa. Apakah sudah cukup dari yang existing atau kita perlu respon further dari sisi equity. Dalam waktu dekat ini belum begitu ya melihat seperti apa proyek yang akan masuk. Kalkulasinya kan bisa jangka panjang dan belum tentu perlu sebesar itu juga. Kalau kita membicarakan proyek infrastruktur itu benar-benar tidak bisa ngomong pendek, tapi panjang. Dan dalam hal tahapan-tahapan tahun per tahunnya kita memerlukan dana berapa, setelah kita kalkulasi secara lebih accurate kita bisa menentukan kita memerlukan tambahan dana equity atau tidak dari market. Oke. Terima kasih.